Jadi kalau boleh kita bahasakan kesalahan yang dilakukan oleh Adam Di surga itu cuma satu, tapi itu efeknya sekian banyak Apa itu? Kesalahan pertama makhluk Allah yang bernama Adam ini adalah urusan asupan Urusan apa? Asupan Ada orang Arab bilang Ungkapan begini Dari mana dia datang, kesono juga dia bakal pergi Dari mana dia datang berasal, kesono juga dia bakal pergi Dan dari mana itu benda masuk, kesono juga dia bakal keluar Ini asupan, hati-hati Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Amma ba'du Amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jamaah hadirin dan hadirat sekalian Kita masih berada dalam zilal Naungan panduan Al-Quran Al-Karim Suratul Araf Tempat yang tinggi bahkan tertinggi Salatnya aja kita di lantai atas kan Tempat tinggi Masih disemputar kisah Pelajaran yang banyak Berharga Sangat agung Dari Al-Quran Di suratul Araf Tentang kisah Nabi Adam Beserta istrinya Di halaman 152 ya kemarin ya Masih disana Tentang apa Tentang Pelajaran yang dapat kita ambil Dari pandu Al-Quran Kisah Nabi Adam Beserta istrinya Yang digoda Dibisikin Ya Oleh Syaitan Sebagaimana telah saya sampaikan Pada pertemuan yang lalu Atau bulan lalu Bahwasanya Kisah Nabi Adam ini Ada terdapat dalam Quran Suratul Baqarah Ada dalam Al-Quran Suratul Araf Ada dalam Al-Quran Suratul Toha Ada dalam Suratul Sod Ya Dalam beberapa surat Al-Quran Dengan redaksi Yang Agak berbeda Namun satu sama lain Saling menjelaskan Maksud dari setiap ayat tersebut Karena Al-Quran Merupakan Ayatun Bayinat Serta Ayatun Mubayinat Nah Sekarang yang kita ambil pelajarannya Adalah dari Quran Suratul Araf Karena kita berangkat Dari awal Di Suratul Araf Untuk kita tadaburkan Ya Yang dimulai dengan Sebuah panduan Dari Suratul Araf Kitabun Unzila ilayka Fala yakun Fisadrika Harajun minhu Litunzira bihi Wadzikra Lilmu'minin Ittabi'u Ma Unzila ilaykum Min Rabbikum Wala tatabi'u Min dunihi Awliya Namun sayang Qalilan Ma tadakkarun PR-nya pada pertemuan yang lalu Penjelasan Kata Qalilan Dan Katiran Dalam Al-Quran Yang belum kita sempat Tadaburkan Namun sudah saya berikan kata kunci ya Bahwa dalam Al-Quran Banyak Sindiran dari Allah Dan Gambaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa Banyaknya Banyaknya Jumlah Bukan menjadi tolak ukur Sebuah kebenaran Karena Kalau kita baca Al-Quran Setiap ada kata Kathiran Kathiran Aktharuhum Aktharun nas Itu kebanyakan Menggambarkan Kepada hal-hal Yang negatif Yang sedikit Qalilat Qalilun Menunjukkan hal-hal Yang positif Nah itu semua gambarannya Namun kita sekarang Kembali kepada Fokus kepada Pelajaran yang dapat Kita ambil Yang Allah ajarkan Dalam Al-Quran Suratul Araf Berkenaan dengan Nabi Adam Beserta Istrinya Yang digoda oleh Iblis Ketika Allah Berfirman A'udzubillahimina Syaitanirrajim Al-Quran Suratul Araf Ayat ke-11 Ya Allah katakan Thumma kulna Lilmala'ikatis Judul Liadam Fasa jadu Iblis Lam yakun Minas sajidin Baik Kemarin kita sampai Ayat berapa kemarin Kita sampai kemarin Ayat Ayat ke-12 Kita mulai baca Dari ayat ke-12 Kita buka Dengan membaca Ummul Quran Suratul Fatihah Seraya berharap Mohon pada Allah Mudah-mudahan dengan Keberkahan Al-Quranul Karim Dari setiap huruf Yang kita baca Dan kita terdaburkan Mulai dari Suratul Fatihah Dan surah yang kita baca ini Mudah-mudahan Allah jadikan Dari setiap hurufnya Nur Cahaya yang menerangi Mata hati kita Cahaya yang menerangi Pendengaran Batin kita Cahaya yang menerangi Jiwa raga kita Cahaya yang menerangi Keluarga kita Cahaya yang menerangi Rumah tangga kita Cahaya yang menerangi Negeri kita Cahaya yang menerangi Iman dan Islam kita Cahaya yang membimbing Dan membimbing dan menuntun kita Untuk mendapatkan keselamatan di dunia Dan kebahagiaan yang abadi di negeri akhirat Dan mudah-mudahan dari setiap hurufnya Allah berikan keberkahan untuk umur kita Berkah untuk keluarga kita Berkah rizki kita Berkah pekerjaan kita Berkah ilmu kita Berkah segala ni'mat Yang Allah berikan dan anugerahkan kepada kita Alahadhin niyah Wa kullu niyatin salihah Jaliba likul khairin Daafi'a likulishar Wa'ala ma'nawayna Wa'ala ma'na talabna Wa'ala ma'rajawna Wa'ala ma'asalna Annallahi dikhil niyatana Fi niyati nabina Muhammadin Salallahu alaihi wa'alihi wa'alihi wasallama Wal'anbiya wa'al-mursalin Malki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina s-sirata al-mustaquin S-sirata al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Walal-dallin Rabbil firli wa liwalidayya walilmu'minina Amin Baik kita mulai dari ayat ke-19 ya Yang kemarin sudah kita baca ayat ke-12 A'udhu billahi sami'il alimi minas syaitanirrajim Wa ya adam uskun ente Wazawjuka aljanna Fakula min haythu shiituma Wala taqraba Hadihi shajara Fetakuna min az-zalimin Fawasa lahuma shaytan liubdiya lahuma Ma guriya anhema min s-sau'atihima Wa qal ma nahaakuma Wa qal ma nahaakuma Rabbukuma An-hadihi shajara Ila an-hadihi shaytanirrajim Wala taquna min al-khalidin Wa qasamahuma Inni lakuma Lamin annasihin Fadalla Huma Bighurur Falemma Zaq Shajara Tabedat Lahuma Saw'atuhuma Wattafiqa Yasifan Adha A'la 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 قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون صدق الله العظيم اللهم رحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهودا ورحمة اللهم منهما نسينا وعلمنا اللهم منهما نسينا وعلمنا تِلَا وَانْتَهُ آنَا وَآطَرَفَ النَّهَارُ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّنْتًا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ Alhamdulillah Jemaah hadirin Hadrat sekalian dan rahmati Allah Mari kita terdaburkan Surat Al-Araf ini Kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala Waya Adam Nah kemarin dialog Pada ayat Kesebelas hingga Ayat ke-18 Dialog Allah Jalla jalalu Kepada iblis Ketika Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan Malaikat untuk bersujud Kepada Adam Maka serentak Nah sini ada fa' ya Alfa' maknanya Menggambarkan Kesegerahan Malaikat dalam Mengikuti perintah Allah Allah berfirman Usjudu li Adam Malaikat Kana ibadun mukramun Hamba-hamba Allah Yang dimuliakan Allah La yaksunallah Ma'amrahum Wa yaf'aluna Ma'yumarun Malaikat senantiasa Mengerjakan Apa yang Allah Perintahkan Segera Wa yaf'aluna Ma'yumarun Dan La yaksunallah Ma'amrahum Tidak pernah melanggar Apa yang Allah Perintahkan Wa yaf'aluna Dan mengerjakan Apa yang Allah Senantiasa Perintahkan Ini Malaikat Jadi kalau kita Ingin belajar Dari Malaikat Belajarlah dari Firman Allah ini Fasa jadu Segera Bersujud Ketika ada perintah Segera menjawab Ketika ada perintah Segera mengerjakan Khususnya Hal yang berkenaan Dengan Ibadah ritual Yang umumnya Ibadah ritual ini Ya Ibadah ritual Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Umumnya Hikmahnya Allah sembunyikan Karena Hakikatnya Adalah ujian Adakah kita Segera Dengan penuh Istislam Kepasrahan diri Yang mutlak Kepasrahan diri Yang total Tanpa Difikir Tanpa Dinalar Tanpa Ditawar Ketika ada Perintah dari Allah Yang kaitan Ibadah Mahdoh Segera Dilaksanakan Lain halnya Dengan Ibadah Yang berkaitan Dengan Mu'amalah Interaksi Antara manusia Ibadah Sosial Ini Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam kitabnya Senantiasa Memberikan Panduan Dengan Dibolehkan Untuk manusia Memikirkan Ulang Hikmahnya Allah munculkan Tapi kalau Ibadah-ibadah Ritual Biasanya Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa Menyebutkan Tujuan Tanpa Menyebutkan Logisnya Hal yang Sifat logis Hanya Allah Perintahkan Agar menguji kita Agar menguji kita Mana dari kita Yang jujur Mana dari kita Yang tidak Jujur Dalam Istislam Yaitu Kepasrahan Yang total Pada Allah Subhanahu wa ta'ala Puasa Allah cuma Allah cuma wajibkan Kutiba Kutiba Alaikum Siyam Kutiba Alaikum Siyam La'allakum Tata'kun Itu tujuannya Dikasih tahu Sama Allah La'allakum Tata'kun Apa tujuannya Sebutkan oleh Allah Hikmah tentang sehatnya Kaitan dengan Efesiensi ekonomi Dan lain sebagainya Allah tidak sebutin Tapi kalau Ibadah-ibadah yang Apa namanya Bersifat muamalah Waris Nikah Itu Allah Biasanya sebutkan Hikmah-hikmahnya Yang tampak Sebelum hikmah Yang tersembunyi Yang batin Baik Nah ini gambaran Fasa Jadu Kalau malaikat Langsung sujud Nggak pakai tanya Maksudnya pakai tanya Gimana Ya Rab Kan sujud Adalah ibadah Yang hanya Diperkenalkan Untukmu Nggak apa disuruh Sujud sama Adam Malaikat nggak tanya Malaikat nggak Nggak tanya Lain sama iblis Nanti lihat ini Ayat berikutnya Bagaimana Allah berikan Gambaran dialog Dalam ayat ini Tentang Apa alasan Yang menghalangi Iblis Untuk bersujud Kepada Adam Padahal itu Perintah Allah Nah kalau malaikat Fasa Jadu Illa iblis Nah saya ulang disini Banyak Dan ada Beberapa Orang yang memahami Iblis ini Golongan malaikat Memahami dari Fasa Jadu Malaikat Illa iblis Jadi iblis ini Bagian dari Malaikat Karena Mungkin membaca Riwayat-riwayat Dalam kitab tafsir Ataupun Pola pikirnya Ya Nahu minded Atau grammar minded Ya Jadi mengukur Quran dengan ilmu Nah Nahu Baik Padahal Dalam Al-Quran Suratul Kahfi Dentang kisah Nabi Adam ini juga Allah telah jelaskan Siapa itu iblis Iblis itu Kana Minaljin Jadi dalam Al-Quran Suratul Kahfi Allah sudah sebutkan Dan jelaskan Bahwasannya Iblis ini Bukan dari Golongan Malaikat Tapi dari mana Dari golongan Jin Baik Lam yakun minasajidin Kalau iblis Dia pakai dulu Pikir-pikir Ini ngapa Jadi sulit Amat Adam ini Ya Dia pikir-pikir Maka nanti Di ayat ini Ayat ke-12 Allah Berikan teguran Hingga nanti Iblis menjadi Jadi makhluk yang Terkutuk Sedikit bahasa Saya kini ingin Pernahakan Fa'idah Lugawiyah Dari kata iblis Iblis ini Diambil dari kata Ablasa Iblis Bentuk sulatinya Adalah Balasa Balasa Arti balasa Asal maknanya La khairafihi Yang tidak ada Sedikitpun Kebaikan Di dalamnya Itu kata Balasa Yang akhirnya Berkembang menjadi Ablasa Iblis 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 ini Artinya Makhluk Yang tidak ada Kebaikan Sedikitpun Di dalamnya Tuh Ya Nah subhanallah Kata Balasa Dengan Labisa Dengan Salaba Ini subhanallah Memiliki akar Makna yang sama Salab artinya Menarik Menarik Yaslub Menarik Mencabut Ya Kemudian Labis Mengenakan Atau Mencampur Subhanallah Ini punya akar kata Yang serupa Makanya Arti balasa Tidak ada kebaikan Dalamnya Arti iblis Makhluk Yang tidak ada kebaikan Di dalamnya Lalu berkembang Makna Ablasa Artinya Putus asa Kenapa Dia putus asa Karena sudah lagi Tidak ada Rahmat Allah Buat dirinya Boleh paham ini Jadi iblis itu Namanya aja Sudah dipilih Sama Allah Yang begini Biar kita ambil Pelajaran Jangan Ikutin Si Si belis Itu Ya Baik Perhatikan disini Disini Dantara hikmahnya Yang dapat kita ambil Teguran dari Allah Kepada iblis Allah yang mahatau Masih mengajak Iblis ini Bertanya Tentang alasannya Memang Allah Subhanallah Ini Tidak mau Menjadi Tuhan Yang zalim Tidak mau Makanya Allah ketika sudah Menghukum Menetapkan satu hukum Itu terlebih dahulu Diberikan kesempatan Sebelumnya Oleh Allah Untuk kembali Menelaah Kembali Apa namanya Kembali Untuk melihat Panduan Agar Allah Ada hujah Yang kuat Untuk menghukum Seseorang Sampai Emang iblis Allah Tidak langsung Ujuk-ujuk Kasih apa Hukuman Kan bisa aja nih Kalau Allah Mau Ketika iblis Tidak mau bersujud Lalu Allah Kutuk Laknat Dan lain sebagainya Allah tidak begitu Allah tanya dulu Alasannya Oleh karenanya Ini perbedaannya nih Antara malaikat Dengan iblis Ketika Allah Katakan Fasa jadu Maka Sigerah Bersegera Malaikat Mengikuti Perintah Allah Kalau iblis Allah Sebutkan nih Apa hal Yang menghalangi Dirimu Wahai iblis Tidak mau Bersujud Kepada Adam Ketika Saat itu Aku perintahkan Kamu bersujud Iblis Seperti ini Ada jedah nih Iblis Tidak langsung Sujud Tapi dia Mikir dulu Ngapain saya sujud Padahal Padahal Perintah Allah Ini Di atas Segala-galanya Al-amar ini Perintah dari Allah Di atas Segala Gala-galanya Di atas Nalar Di atas Logika Paham nih Di atas Amar Logika Sepatutnya Iblis Cukup ikut Malaikat Karena dia sudah Bertahun-tahun Berlama-lama Ikut rombongan Malaikat Bahkan disebutkan Iblis itu Gurunya Malaikat Tapi Ketika ada Perintah Allah Dia tidak gunakan Keimanan Yang dia gunakan Nalarnya Dulu Dipikirin Apa alasannya Padahal Allah Sudah perintah Perintahkan Makanya Iblis ini Terkena Dua kutukan Dikarenakan Pertama Tidak mau Sujud Kedua Tidak mau Mengikuti Perintah Untuk Bersujud Ketika Diperintahkan Untuk Bersujud Ini gambaran Dari Idh Amartuk Idh Amartuk Apa jawab Iblis Bukannya Dia minta Maaf Sama Tuhan Bukan Dia ngaku Salah Sama Tuhan Apa Salahnya Dua Kesalahan Tidak Mau Sujud Sama Adam Walaupun Adam itu Makhluk Yang kedua Tidak Mengikuti Perintah Allah Dengan Segera Ketir Perintah Tidak Mengikuti Dengan Segera Eh Jawaban Dia Bukan Malah Minta Maaf Bukan Malah Minta Ampun Nanti Adam Besta Istrinya Lain Adam Dan Istrinya Ketika Berbuat Kesalahan Dia Menyesal Kemudian Kalau Iblis Bukan Diminta Maaf Udah Ditegor Ditanya Bukan Minta Maaf Bukan Minta Ampun Eh Dia Malah Menjawab Ana Khairun Minhu Perhatikan Ini Ini Kata Ana Khairun Disebutkan Dengan Sifat Ananiah Keakuan Keanaan Ana Dan Ana Ini Adalah Ucapan Dari Iblis Yang Menjadi Kaidah Dasar Ilmu Sombong Ilmu Dengki Dan Lain Sebagainya Bahasa Itu Itu Ilmu Ini Ilmunya Anak Artinya Padahal Ini Menggambarkan Kebodohan Dan Kehinaan Yang Desebut Sekarang Namanya Diabolis Virus Yang Namanya Diabolis Ini Bisa Mengenai Siapa Aja Orang Pinter Orang Tinggi Pangkat Orang Terhormat Ini Bisa Terkena Kenapa Ambil Pelajarannya Ketika Iblis Disuruh Sujud Kepada Adam Adam Ini Makhluk Adam Ini Makhluk Iblis Lupa Sujud Sama Siapa Lupa Bahwa Allah Yang Menciptakan Dininya Dan Menciptakan Adam Oleh Karena Dia Tidak Mau ikut Perintah Allah Kenapa Punya Penyakit Yang Namanya Ananiah Ananiah Ini Mohon maaf Kalau boleh Kasih Contoh Misalnya Gini Kita Punya Guru Siapa Ustadz Ali Bin Ahmad Bin Abu Bakar Bin Bin Sohib Al-Haddad Sebagian orang Murid Dia Biasanya Cuma Hormat Sama Gurunya Dia Enggak Perhatiin Pesen Pesen Gurunya Percaya Enggak Kira-kira Umumnya Begitu Manusia Tapi Dia bilang Saya Cinta Sama Guru Kalau Gurunya Delegasin Orang Untung Gantiin Biasanya Si Murid Kagak Mau Ngaji Kenapa Kalau Dia Tahu Si Orang Yang Dijadikan Ganti Itu Sama Ama Dia Levelnya Percaya Kan Umumnya Begitu Jadi Habib Ali Punya Murid Banyak Lalu Bilang Rip Anda Enggak Bisa Ngaji Hari Ini Anda Ngajar Diganti Sama Parosid Siapa Parosid Nah Arif Ini Sama Yang Ditunjuk Oleh Habib Ali Ini Temen Main Biasanya Ketika Dia Hormat Sama Guru Seharusnya Kalau Gurunya Kasih Perintah Bahwa Dia Sekarang Bisa Ngaji Orang Orang Lain Yang Ditunjuk Sama Dia Walaupun Seumur Seleting Kalau Bahasa Orang Kampung Tahu Rebek Tahu Ingusannya Seharusnya Karena Dia Benar-benar Hormat Sama Guru Dia Akan Ikut Perintah Guru Tidak Mandang Siapa Yang Disuruh Ganti Oleh Si Guru Tapi Rata-rata Manusia Ini Hanya Hormat Sama Gurunya Bukan Sama Isinya Bukan Sama Ilmunya Bukan Sama Kontennya Dia Hanya Lihat Figur Gurunya Paham Ini Banyak Terjadi Dimana Di Dunia Perguruan Ini Ilmunya Siapa Ilmunya Iblis Dia Menilai Adamnya Bukan Melihat Siapa Yang Memberintahkannya Boleh Paham Nggak Akhirnya Dia Tidak Mau Sama Adam Karena Melihat Adam Orang Kemaren Terlebih Lagi Iblis Merasa Dia Ini Kan Dihormati Di Kalangan Malaikat Lah Ini Bisa Jatuh Martabat Ini Gara Gara Si Adam Nanti Harga Saya Bisa Bisa Jatuh Nah Lupa Dengan Siapa Yang Memerintahkan Padahal Dia Tahu Dia Ngerti Tapi Tidak Sadar Perhatikan Jawabannya Saya Lebih Baik Dari Adam Khalak Khalaktani Minar Wah Khalaktahu Mintin Dia Ngukur Saya Lebih Baik Dari Adam Bahasa Kita Kenapa Saya Disusi Tama Adam Tuhan Kan Saya Lebih Baik Dari Adam Kau Ciptakan Aku Dari Api Api Itu Bercahaya Api Menerangi Menjulang Ke Atas Adam Dari Tanah Bau Kotor Hitam Dekil Tapi Dia Tahu Bahwa Khalaktani Kau Ciptakan Aku Kau Ciptakan Dia Dia Tahu Bahwa Allah Yang Menciptakan Dirinya Tapi Tidak Sadar Karena Mendahulukan Ananiah Daripada Ubudiah Ini Kalau Kesadaran Pemahaman Tentang Tahu Siapa Yang Menciptakan Ini Namanya Apa Ubudiah Ini Ini Ana Khairun Penyakit Yang Namanya Ananiah Merasa Lebih Siapa Diriku Siapa Saya Siapa Dia Boleh Paham Boleh Paham Ya Kayak Kemarin Kisah Kisah Yang pernah Kita Kisahkan Seputar Kejadian Di Bulan Muharram Dia Hormat Nabinya Dia Hormat Nabinya Tapi Dia Nggak Ikutin Perintahnya Ketika Allah Katakan Melalui Nabinya Kemarin Itu Kalau Orang Sadar Gerombolan Yang Membantai Cucu Kesayangan Nabi Itu Sadar Padahal Dia Baca Quran Tapi Dia Nggak Sadar Bahwa Itu Sudah Ada Hak Wajiban Sebagaimana Wajib Menghormat Mengagungkan Ar-Rasul Nabi Muhammad Maka Kurbanya Juga Wajib Dimawadahkan Ini Kayak Modil Itu Penyakit Namanya Ananiah Ananiah Mau Sama Abang Sama Adek Lu Kan Kegedean Gue Buat Duluan Yang Keluar Lu Gue Yang Gendong Paham Nih Ananiah Suami Istri Juga Suami Gitu Kalau Nggak Ada Abang Ya Lu Tinggal Di Ya Kan Gue Tau Mau Pinggir Kali Kalau Saya Mereka Daratan Gitu Baik Kala Fahbit Nih Ketika Iblis Melakukan Hal Yang Seperti Ini Allah Murka Dan Allah Perintahkan Fahbit Minha Fama Yakunulaka Antatakabbaro Fihah Fahruj Innaka Minas Soghirin Disini Ada Dua Dua Perintah Pertama Fahbit Yang Kedua Fahruj Fahbit Yang Kedua Fahruj Sekaligus Allah Bilang Turun Dan Keluar Saking Murkanya Allah Kenapa Surga Itu Bukan Tempatnya Orang Untuk Bisa Sombong Baik Nah Takabur Ini Jamaah Sekalian Bukan Sifatnya Ahli Surga Kemarin Kita Jelaskan Dalam Quran Surah Az-Zumar Fabi Samathwal Mutakabirin Orang Yang Sombong Itu Tempatnya Di Meraka Wasiqalladina Kafaru Ila Jahannama Zumar Maka Surga Bukan Tempatnya Orang-orang Yang Sombong Ada Ungkapan Baiti Jannati Rumahku Surgaku Gambaran Seperti Apa sih Rumah Yang Surgawi Itu Kisah Kisah Nabi Adam Ini Namun Dalam Versi Quran Surah Toha Redaksinya Di mana Di Quran Surah Toha Mungkin Bapak Boleh Boleh Buka Kalau Enggak Saya Bukain Dalam Quran Surah Toha Di Ini Allah Berikan Gambaran Rumah Yang Gambarannya Surgawi Itu Apa sih Pertama Allah Sebutkan Dalam Quran Surah Toha Ayat 118 Perhatikan Gambaran Tempat Tinggal Surga Itu Yang Pertama Enggak Merasa Lapar Disurga Orang Enggak Bakal Lapar Dan Enggak Bakal Telanjang Perhatikan Di ayat Berikutnya Ada Kaitan Dalam Al-Araf Nanti Yang Kedua Yang Ketiga Wa Annaka La Tazma'u Fihak Wa La Tauha Gak Akan Merasakan Panas Jadi Kalau Orang Rumahnya Udah Tercukupi Empat Perkara Ini Dalam Rumahnya Rumah Tangganya Dan Tempat Tinggalnya Sudah Mencukupi Pertama Terjaga Dari Apa Rasa Lapar Yang Kedua Terjaga Dari Aurat Yang Terbuka Artinya Cukup Sandangnya Yang Ketiga Wa Anaka La Tazma'u Tidak Merasa Haus Yang Keempat Tidak Ada Rasa Panas Rumahnya Sudah Adem Itulah Hakikat Surga Boleh Paham Enggak Empat Ini Cukup Apalagi Dapat Lima Enem Dan Seterusnya Empat Ini Sudah Ada Di Tengah Rumah Tangga Maka Syukurilah Karena Itu Disebut Dengan Rumahku Surgaku Simple Nggak Hidup Kalau Begitu Caranya Bisa Nggak Bersyukur Subhanallah Kemarin Habib Abdullah bin Ali Haddad Sudah Nasihatin Yang Saya Bacakan Sebagian Kemarin Tadi Juga Habib Ali Bacain Pesan Datuknya Habib Abdullah bin Ali Haddad Terjemahin kita Biar Biar Paham Itu Di Rumah Kalau Lagi Sumpak Misalnya Laki Nggak Pulang Pulang Kemudian Tanggal Harus Terima Dari Laki Belum Dikirim Kirimin Ini Kemana Abang Saya Baca Tadi Tukah Sidah Pesannya Habib Abdullah bin Ali Haddad Indah Benar Itu Kalau kita Paham Tukah Sidah Kita Amal Hidupan Hidup Tenang Bini Satu Alhamdulillah Punya Dua Alhamdulillah Nggak Bisa Lagi Yaudah Terima Aja Rumah Ada Asiknya Alhamdulillah Cuma Ada kipas Alhamdulillah Habib Pesan Tadi Alayasah Orang Yang Sadar Bangun Jangan Banyak Meluk Jangan Bikin Susah Diri Sendiri Terima Ketentuan Allah Agar Kalian Dapat Pujian Dari Allah Dan Dapat Ganjaran Yang Besar Dari Allah Bukan Main Bagus Berguru Habib Ali Haddad Udah Hidup Tentram Anyam Apalagi Lepun Laki Habib Ali Haddad Udah Bukan Man Hidup Baik Ya Fakhruj Fakhruj Inna Khamina Saghirin Kala Anzirni Ila Yawmi Yub'athun Kala Inna Khamina Al-Mundharin Kala Fabima Agwaytani Laakudanna Lahum Sirataka Al-Mustaqim Thumma Laatiyanna Hum Min Bain Aydihim Wa Min Khalfihim Wa An Aimanihim Wa An Shamailihim Wala Tajidu Akhtarahum Syakirin Kala Akhruj Minha Madh'uman Madh'uro Nah ini Kemarin udah kita bahaskan ya Tadaburnya Sekarang kita ayat berikutnya nih Dan Allah beritaukan nih Dari sekarang Sejak ayat ini dibacain Dengerin kata Allah Laman Tabi'aka Minhum Laamla Anna Jahannama Minkum Ajma'in Awas Jangan sampai Surga Apa Nerake Penuh Amat Anak Cucu Adam Jaga diri kita Yang punya istri Jaga istrinya Yang punya anak Jaga anaknya Yang punya cucu Jaga cucunya Biar enggak Menuh-menuhi neraka Bikin neraka kosong Kemarin di Al-Araf Ayat berapa 179 Ya Sudah Allah jelaskan nih Bahwa Ciri Penghuni neraka Ciri Penghuni Neraka Mas Ingat enggak ayatnya kira-kira Jemaah masih ingat enggak Al-Araf Ayat 179 Mas Ingat enggak Yang perilakunya bagaimana Waktu di dunia Perilakunya Punya hati Enggak pernah mau Memahami Ayat-ayat Allah Quran dibaca doang Quran Dibaca doang Tapi enggak mau Dipahamin Quran dibaca tapi enggak mau Dipahamin Itu siapa Si ganteng Anakku Si ganteng coba bangunin Ganteng Assalamualaikum Nah baik Siapa itu cirinya Orang yang Allah Kasihkan hati Allah berikan akal Bisa mencerna Tapi enggak mau Memahami Mempelajari Ayat-ayat Allah Ini Quran ya Yang bilang ya Bukan saya Kalau orang yang enggak mau Memahami ayat-ayat Al-Quran Quran cuma dibaca Quran cuma wiridan doang Quran cuma diapal Tapi enggak mau dipahami Siap-siap Ciri penghuni Nerake Jahannam Siapa lagi Walahum A'yunun Layubusiru nabiha Punya mata Allah kasih ini Ampe empat matanya Satu, dua, tiga, empat Masih juga enggak mau Ngeliatin ayat-ayat Allah Enggak mau ngeliatin Ayat-ayat Allah Walahum azan Punya telinga Allah kasih dua Kanan dan kiri Kanan Dan kiri Dia juga enggak mau Dengarkan Ayat-ayat Allah Itu tiga ciri Penghuni Neraka Jahannam Yang mau Silahkan ikut Laman tabi'aka minhum La'am la'anna Jahannama Minkum ajmain Lalu Allah bilang Sekarang ini sekarang Kisahnya berpindah nih Dari Iblis Pindah kepada Adam Allah berikan Panduan ini Buat Adam Dan anak Cucu Adam Yuk Kita anak Cucu Adam bukan? Baik Yang anak Cucu Adam Bangun Jangan part tidur Nah begitu ya Uskun Anta Wazawjuka Ljannah Tinggallah Engkau Adam Wazawjuka Dan Iswanmu Ya Iswanmu Satu doang Istri Tiga Habis Adam punya istri Hawa Jamaah Disini Al-Quran Tidak akan dijumpai Kata Zawjah Hanya ada kata Zawj Ya Menggunakan Menggunakan apa? Kata Zawj Isim jenis Pasangan Yang serasi Jadi diaklukan Tidak ada sebutan Zawjah Cukup sebutan Zawj Tinggallah Engkau bersama Istrimu Dalam surga Fakula Min Haythu Shiktu Ma Perhatikan disini Ini kaitan dengan Asupani Kaitan dengan asupan Hati-hati Fakula Min Haythu Shiktu Maka Makanlah olehmu berdua Haythu Shiktu Kapan Saja Kamu Mau Yang penting Di surga Apa aja yang ada Nikmatin Larangan Cuma Satu Larangan Cuma Satu Yang manusia Isengnya bukan main Yang gak dilarang Banyak Yang dilarang Cuma Atu Penasaran Pengen tahu Apa yang dilarang Tuh manusia Tuh Makanya ada istilah Dalam dunia pendidikan Anak Jangan dilarang Kalau dilarang Dia pengen tahu Apa yang dilarang Paham gak Begitu Walatagroba Jangan Kamu berdua Deket Deketin Ini Jadi Larangannya Bukan makan Buahnya Bukan Deket Puunnya Kaga boleh Deket Puunnya Kaga boleh Walatagroba Hadhi Shajarah Fatakuna Minazhalimin Jangan Deketin Pohon ini Ya Pohon yang Udah Ditandain sama Allah Pohon ini Nanti Kamu berdua Bisa Menjadi Orang-orang Yang Zolim Saya ingin Ingatkan Saya pribadi Jamaah sekalian Ini Dahsyatnya Asupan Dahsyatnya Asupan Disini Jadi Kalau boleh Kita bahasakan Kesalahan Yang dilakukan Oleh Adam Di surga Itu Cuma Satu Tapi itu Efeknya Sekian Banyak Apa itu Kesalahan Pertama Makhluk Allah Yang bernama Adam Ini Adalah Urusan Asupan Urusan apa Asupan Ada orang Arab Bilang Ungkapan Begini Min Aina Ata Ila Hunaka Zahab Wa Min Aina Dakhul Ila Hunaka Kharaj Dari Mana Dia datang Kesono Juga Dia bakal Pergi Dari Mana Dia datang Berasal Kesono Juga Dia bakal Pergi Dan Dari Mana Itu Benda Masuk Kesono Juga Dia bakal Keluar Ini Asupan Hati-hati Asupan Hati-hati Kalau datang Dari barang Terlarang Dia gak akan Pergi Kecuali Ketempat Terlarang Kalau datang Dari barang Yang diridai Allah Maka Dia akan Mudah Untuk Berangkat Ketempat Yang diridai Allah Indah Satunya Asupan Hati-hati Jemaah Sekalian Baik Fawas Fawas Wasa Lahum Assyaitan Perhatikan Fawas Wasa Lahum Assyaitan Maka Syaitan Mulai Untuk Apa Menggoda Nah Awas Disini Yang namanya Syaitan Itu Minal Jinnati Wanas Kalau aplikasi Sekarang Dalam kehidupan Kita Syaitan Itu Bukan Hanya Dari Jin Tapi Juga Bisa Dari Manusia Bahkan Sekarang Kita Melihara Syaitan Di kantong Kita Ini Ini kan Bagian dari Syaitan Kita Melihara Di kantong Kemana Kita Bawa Setan Ya kan Bini Kita yang Cakep Ditinggal Di rumah Syaitan Kita Bawa Betul Enggak Perhatikan Ini Syaitan Kemarin Sudah Saya Sampaikan Belum Mudah Masih Ingat Makna Syaitan Secara Bahasa Itu Diambil Dari Kata-kata Syaitan Ikut Wazan Fai'ala Yufayilu Fai'alatan Thulathinya Adalah Kata Syaitan Arti Syaitan Ba'uda Jauh Maka Arti Syaitan Bikin Orang Jadi Jauh Paham Nih Jadi Dari Apa Ay Syatuna Ba'uda Anilhaq Maka Syaitan Itu Artinya Segala Sesuatu Yang Menjauhkan Kita Dari Alhaq Pokoknya Segala Sesuatu Apapun Itu Siapapun Dia Menjauhkan Kita Dari Alhaq Allah Yang Maha Benar Menjauhkan Kita Dari Al-Quran Yang Maha Benar Itulah Namanya Syaitan Paham Ya Ini Nama Syaitan Istri Bisa Nggak Jadi Syaitan Bagi Suami Istri Bisa Kalau Suami Kalau Suami Bisa Anak Bisa Orang Tua Pokoknya Segala Sesuatu Apapun Itu Siapapun Dia Jika Menjauhkan Kita Ini Kaedahnya Jika Menjauhkan Kita Dari Apa Al-Quran Itulah Syaitan Jadi Gimana Kalau Ada Orang Ajak Baca Quran Dia Ajak Dengerin Gambus Itu Yang Ajak Syaitan Bukan Jadi Kalau Gampang Orang Laki-laki Kalau Mau Nasihatin Bini Kalau Bininya Ngerong-rong Mulu Pak Kemal Pak Ke Plaza Ajak Baca Quran Kalau Nggak Mau Setan Sekarang Pasar Tempat Setan Bukan Baca Quran Allah Mau ikut Setan Apakah Allah Bapak Kalau Ke Malaysia Ke Lumpur Subhanallah Ada Mall Gede Lebih Gede Dari Plaza Cibugur Lebih Gede Dari Indah Mall Namanya I Setan Subhanallah Benar Benar Bercanda Ini Kalau Kul Mula Tulisan I Sepasi Setan Kita Masuk Kaya Jadi Tempatnya Setan Memang Dalam Hadis Sahih Muslim Bersumber Dari Sahabat Anas Ibn Malik Nabi Sallallahu Alayhi Wali Sallam Bagaimana Sabdanya Tempat Tempat yang paling disenang sama Allah Di atas permukaan buminya Adalah masjid-masjidnya Tempat yang paling Allah benci Yang paling Allah gak demen Di atas permukaan buminya Adalah pasar-pasarnya Jadi Kalau kita gak pengen duit pak Bini aja ke pasar Bilang Bukan gak mau mie Aba bukan gak mau ke pasar Tempat setan Amangan demen Atau bininya Ngewas Mau lo bang Eh Bininya pinter Yaudah bang Sekarang kita gak usah ke pasar Pasar tempat setan Belanja online aja Kan begitu ya Jadi setan dimana Setan dimari Kemana-mana kita bawa setan Subhanallah La hawla wa la quwata illa billah Baik Hati-hati ini ya Jadi setan itu apa setan Setan itu segala sesuatu Yang ngajak kita Dan jauhin kita Dari Al-Quran Itu namanya setan Liubdialahuma Mawuria'an huma Min sawatihima Perhatikan ini Ya Setan itu Ingin menggoda Adam Apa tujuannya Agar terbuka Aurotnya Perhatikan Jadi setan punya tujuan pertama itu Menggoda manusia Agar manusia Senang membuka aurot Apa itu aurot Aurot itu secara bahasa Sesuatu Yang lazimnya Ditutupin Itu namanya aurot Ada badan Yang mesti ditutup Ya Ada perilaku Yang mesti ditutup Subhanallah Bapak ibu Orang tu bisa hormat Sama guru Sama habib Sama kiai Sama ustad Penyebabnya cuman satu Rahmat Allah Yang nutupin aurotnya Kalau Allah buka aurot saya Jangan lupa bapak Kagak bakal ada yang mau datang haji Terus kita mau banggain diri Kita pinter Kita alim Orang terhormat Punya nasab Punya kedudukan Kagak Itu cuman satu Penyebabnya Allah gak bukain aurotnya Kalau Allah Mau bukain aurot kita Habis Kita gak bakal dihormat oleh manusia Makanya kan Di antara doa Yang diajarkan Apa doanya Allahumma Ya satiral hal Usturna Bisitrikal jamil Fit dunia wal Akhirah Ya Rabb Yang menutup segala keadaan kami Menutup aurot kami Usturna bisitrikal jamil Tutupin aurot kami Ya Allah Dengan penutupmu Yang begitu indah Kan di doa Wideratif Punya Habib Abdullah bin Wahadad Allahumma astur Aurati Wa amin Rawati Itu doanya Nabi itu Tiap pagi Tiap pagi Nabi doa bagaimana Allahumma astur Aurati Wa amin Rawati Ya Allah tutupin aurot saya Ya Allah Aurot saya banyak Ya Wa amin Rawati Berikan keamanan Dari apa yang kami takutkan Di hari nanti Ya Rabb Makanya banyak orang dulu Kalau mau pergi ngaji Kedepat guru Dia siapin duit Mau berangkat Dia sedekah dulu Sedekah apa niatnya Ya Rabb Tutupin aurot guru saya Itu doa Biar dia ngaji Benar-benar tulus Nggak lihat kekurangannya Gu Guru Karena guru kan manusia Kalau kita mandang guru Dengan pandangan Bahas syariah Nggak akan dapat manfaat Nanti ilmunya Juga nggak bisa Sahih Buljurumiyah Sahih Bulimriti Bilang dalam Nazemnya bagaimana Izil fatah Boleh paham ini Bagaimana syariahnya Izil fatah Hasba'tiqa Dihirufi' Wa kullu man Lam ya'taqid Lam Yantafi' Allah Baik Baik Supaya Demi Allah Demi Allah Aneh kasih nasihat Ente Cobain Itu pun Buahnya enak Ente nih Nggak boleh makan Itu buah Ya Dekat-dekatnya Kagak boleh Biar ente Nggak tinggal disini Selama-lamanya Akhirnya Fadallahumma Bihurur Ya Fadallahumma Bihurur Akhirnya Bujuk-bujuk Tuh setan Ya Dengan tipu daya dia Berusaha Supaya Adam Amat istrinya Nyobain itu pun Falamma Dhaqas syajarah Baru mulai Nicipin doa Belum makan Ampe habis Badat Lahumma Sawatuhuma Langsung Terbuka Aorotnya Pakaian yang indah Terlepas semua Disini kata para ulama Ada hikmah Diantaranya Apa Kalau orang Nggak demen Nutupin Aorot Baik Aorot dirinya Atau Aorot orang lain Tahukah penyebabnya Penyebabnya Adalah Masalah Asupan Yang nggak bener Asupan yang Nggak bener Jadi kalau maaf nih Kalau orang perempuan Demen banget Ngablak-ngablak Ya Disuruh tutup Kagak mau Berarti Memang ada Masalah Dalam asupan Mulut Susah banget Nutupin Aorot orang Komentar Mulu Kalau orang bikin Salahan Itu asupannya Bermasalah Boleh paham nih Asupannya Bermasalah Jadi Penyebab Aorot terbuka Dan Menebar Menebar Aorot Itu penyebab Utamanya Adalah Asupan Yang bermasalah Kalau kita kembali Kepada Al-Quran Suratul Baqarah Ayat 168 169 170 Dahsyatnya Bukan main Jemaah sekalian Dahsyatnya Bukan main Apa itu Urusan Asupan itu Bisa Kalau salah Nggak sesuai Dengan panduan Al-Quran Bisa menyebabkan Yang pertama Kita akan terkena Bilfahsy Bissu Terkena Suka berbuat Asu Kemudian Walfahsy Kemudian Waantakulu Puncaknya Disuruh Ngikutin Quran Kagak nyaman Disuruh Ngikutin Quran Kagak Mau Lebih nyaman Ngikutin Kebiasaan Orang lulu Ketimbang Ngikutin Quran Walaupun Berseberangan Dengan Al-Quran Subhanallah Dahsyatnya Efek Pengaruh Dalam Kejiwaan Dan perilaku Manusia Sebab Salah Urusan Asupan Boleh paham Jemaah nih Jadi urusan Asupan Jangan diremehin Ini bocah Ganteng-ganteng Cakep-cakep Coba nih Coba tuh Cakep-cakep Ganteng-ganteng Tolong ibu Kalau mau cari jajan Tempat makan Sama anak Pastikan dulu Ada kagak Kepastian halalnya Paling tidak Ada gak label halalnya Ya Allah Yang suka beli Ayam di pasar Ya Pastikan Motongnya yang benar Jangan sampai Anak Bini kita di rumah Pak Makan bangkai ayam Paham nih Makan lebih bagus Ya Kalau mau Beli ayam hidup Potong sendiri Udah Biar kita yakin Mantep Bapak Maaf nih Kita bukan mau Memuji orang Karena ini kan Direkam ya Saya tuh Kalau pergi Sama guru kita Ustaz Hussein Bin Hamid Susah 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 jajan Eh benar-benar nih Susah jajan Kenapa Beliau urusan makan Hati-hati Benar Bawa dari rumah Sampai Suka bumi Nyari ikan Susah Pastikan ikannya Kagak makan kotoran Subhanallah Nah kan di pasar Susah Nanya tukang Ini empatnya Apa bang Ya Allah Boleh paham nih Jawa Ya Ke Jawa Kita Kan kalau Nama naik kereta Kita paling demen Makan apa Coba Kalau naik kereta Ke Jawa Bandung Bukan Yang khas di kereta Bukan itu Bistik Apa Bistik Kita udah peniat nih Ntar naik kereta nih Nama Ustaz Keluar kota Nama adanya saya nih Mau jajan Bistik Saya sengaja Jangan makan Eh dia bawa Nasi sendiri dari rumah Ya Allah Mau jajan Ustaz Ana udah bawa nasi Buat kita berempat Udah bawa nasi nih Masak sendiri di rumah Kembuli Ya Allah Kenapa Takut sembarangan Makanan di luar Ya Allah Kenapa Ini Ini nih Makanya kalau Bapak Ibu Ngobrol sama Ustaz Pernah gak dia buka Aib-aib orang Pernah gak Tidak Jagain aurot Dan dimana Itu bisa kejagaan Itu mulut Asupan Jadi urusan asupan Yang sembarangan Ibu-ibu Kalau suka ngerumpi Itu Ya Indikasi Salah Asupan Eh bener-bener nih Sedang-bener ngomongin orang Mulut Itu mulut Yang harus dijaga Ya jangan disalah Keluar dari mana Dari mana ini omongan Dari mulut Masuknya lihat Apa yang masuk Boleh paham nih Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal Dalam Ustaz yang meriwayatkan Sebuah hadis dari bagianan Nabi Apa kata Nabi Kullul lahmin Daging Nabata min haram Profiliwayat Nabata min suhdin Ini daging Yang tumbuh dari barang haram Daging nih Bisa gemuk nih Tumbuh dari barang haram Fannaru awla bihi Neraka itu yang lebih Pantes Lebih dekat buat itu Tempatnya itu daging Yang paling pantas Dimana Di neraka Artinya Ini badan Raga kita nih Kalau asupannya barang haram Berat dibuat taat Ringan dibuat durhaka Dan mahasiswa Eh benar-benar Jadi gampang sebenarnya Kita udah punya Telah ukur nih Al-Quran Jadi kalau kita Berat untuk ibadah Mau sholat malam Susah Banget bangunnya Mau baca Quran Susah Banget Mau ngaji Susah Mau tadabur Susah Asupan liat Asupan liat Liat Masing-masing Ya Allah Ini apa berat amat Baca Quran Munajat Gak bisa nangis Ya Allah Ati keras banget Jangan-jangan Asupan saya salah nih Nonton sinetron India Nangis Baca Quran Gak bisa nangis Aduh Lah bagaimana Baca Quran Mau bisa nangis Lah nontonnya India Melulu Itu asupan bukan Saya mau tanya Asupan bukan Asupan buat apa Buat mata tuh Dengernya Gak demen dengan Quran Yang lain Enak banget Jadi kalau Dengar lagu dangdut Pengen goyang aja Subhanallah Quran gak bisa Bergetar hatinya Jangan heran Asupannya Begituan mulu Jadi ini mata Pikiran Telinga Sampai kesini Nijaga Dengan apa Dengan Al-Quran Biar keluarnya juga Perginya juga Kemana Ketempat-tempat Yang Allah Ta'ala Haridu Boleh paham nih Nikahan Usul Besok nikah anak kita Bontok nih mah Iya Acara gimana ya Biar meriah Bang Undang dangdut bang Ya Si pulanah undang bang Goyangannya top banget bang Berapa harganya Carpon Cari tahu Semangat banget buat begituan Iya kan Oh Sekali undang 100 juta Satu malam Subhanallah Datang Ustaz Ali Ya maaf Jangan lupa Listrik-mustrik belum bayar nih Pursa habis Afu Bip Gak ada duit Bip Masya Allah Lagi urusan banyak bener Berat banget buat kesitu Buat sedekah berat Buat maksiat ringan Asupannya salah Asupannya Salah Ada seorang Pejabat ngundang umroh Selamat an umroh Diundang anak yatim Diundang Anak yatim Ini true story nih Cerita beneran Ini pejabat Mau pergi umroh Undang Ustaz diundang Ustaz diundang Ya kan Ngobrol-ngobrol Baca ratim Udah Beb Ratim udah baca Anak yatim Baca Yasin Baca ratim Ya kan Doain Beb Doain Ustaz Besok mau berangkat Ini makanya ngundang Anak-anak yatim nih Iya saya pengen berdoa Di sana niatnya Kenapa Pulang Mau dipanggil KPK Gue Nah terus Ya kali aja nih Kita kan Bukannya nyobok Ustaz Ini mah berdoa dong Wasilah Ngundang anak yatim Bagi-bagi duit Anak yatim Biar besok pulang Ringan Nggak pakai di presa KPK Innalillahi Wa innalilu Itu duit dari mana Akhirnya Pikir-pikir nih Ustaz Amplot Terima kagak nih Lagi-lagi bilang Lagi kan pergi umrah Mau nyobok siapa tuh Nyobok Sama Allah Terima kasih dah Amplotnya balikin lagi Aja Takut dar Duitnya begituan Iya Ya guru kita nih Ngajarin Mohon maaf ini Kalau diundang orang Begituan Mendingan Sedekan Duit lagi Jangan diterima Makan ke perut Jangan Khawatir nih Gara-gara Duit begituan Akhirnya apa ya Akhirnya Baik Ini gara-gara ini semua Adam akhirnya terbuka Orat ya Ingat ya asupan ya Dan kapan-kapan insya Allah Kita bahas Asupan dalam Al-Quran Ya apa saja sih Yang Allah Ta'ala haramkan Rupanya yang Allah haramkan Dikit Banyakan yang Allah halalin Buat kehidupan kita Maka jaga asupan Yang halal Biar kita bisa ringan Berbuat to'at Ringan untuk tunduk Sama'al Allah Wa nadahumma rabbuhuma Alam anhakuma Antilkuma shajarah Wa akullahumma Wa akullakuma Inna shaytana lakuma Adun mubin Ingat kemarin Ingat kemarin makna adun Secara bahasa Segala sesuatu Yang melampaui batas Adun Segala sesuatu yang melampaui Batas Hati-hati nih Syaitan itu Karena dia ngajaknya Menjauhin orang dari Allah Menjauhin orang dari ikuti Al-Quran Pastilah dia adun Melampaui batas Maka gak layak Dijadikan teman Maka dalam Apa namanya Surah Al-Kafi Bagaimana Allah bilang Syaitan itu Gak boleh jadi teman Syaitan itu Gak boleh jadi wali Arti wali orang terdekat Orang kepercayaan gak boleh Siapa syaitan Siapapun yang ngajak kita Jauh dari Allah Menjauh dari Quran Itu syaitan Jangan jadikan teman Jangan jadikan wali Jadi orang dulu Jangan hera orang dulu Orang dulu kalau mau cari iman tuh Gampang Lihat aja baca Qurannya bisa apa kagak Subhanallah Orang dulu begitu Gak tanya titelnya apa Kerja dimana Dites baca Quran dulu bisa kagak Kalau gak bisa baca Quran Jangan jadi iman tuh Ya Ini yang jomblo-jomblo Ada yang jomblo-jomblo Eh udah gak ada semua nih kayaknya Cari jomblo ya Nyari calon istri Reb Itu udah punya istri belum? Udah Ya udah jangan dah Niputin jomblo-jomblo Ya Kalau mau nyari bini Oh Zen Mana Zen? Kalau nyari bini Pertama Tes dulu Baca Qurannya Tes dulu baca Yang tadi yang jadi imam nih Ustadz Andri Dwan Itu beliau Yang memegang Apa namanya Sanat metode Umi Nanti gampang Kalau disini Bip mau bikin Buat di TPK TPA TPK Di masjid Masih salim Kom ibu Metode Umi Itu metode Cara baca Quran yang baik Bener Ya cara nyajimahinnya Tuh Hubungin Ustadz Andri Dwan Gak tau nomor teleponnya Hubungi saya Yang penting jangan lupa Itu aja udah Baik Itu ya Boleh paham ya Ini syaitan Tapi subhanallah nih Adam beda sama iblis Kalau iblis tadi Allah tegur Malah nantang Kalau Adam Enggak Lain Adam nih Adam nih Tahu salah Dia bilang Qala Rabbana Ayo baca bareng-bareng Yuk Rabbana Zalamna Anfusana Wa in lam Tanfir lana Wa tarhamna Lanakunanna Minal Khasirin Tuh Ya Apa nih doanya nih Nabi Adam nih Nabi Adam Aku salah Dia doa Rabbana Ya Allah Kami berdua nih Udah bikin kezaliman Katanya Allah bilang Wala taqraba Hadhi Syajara Fatakuna Minal zalimin Dia ngaku Ya Rabb benar Saya orang zalim Kami berdua Udah bikin Udah berbuat kezaliman Menzalimi diri kami Ya Rabb Maka Kalau engkau Engkau gak mau Ngampunin saya Wa tarhamna Engkau Kasihani saya Lanakunanna Minal Khasirin Pastilah kami Akan menjadi Orang-orang Yang Merugi Itu doanya Dibaca ya Doanya Nabi Adam Baik Berkatnya Nabi Adam Kita sekarang ada disini Maham gak dia mahal Ya Bukan gara-gara Nabi Adam Berkatnya Nabi Adam Kita ada disini Bisa kenal Al-Quran Nah berarti pahamin nih Rumah asal kita Di surga Bumi Dunia Bukan tempat tinggal kita Ini cuman lewatan doang Cuman Lewatan doang Jadi kalau lewatan doang Transit gimana Lama kagak Sebentar Dan harus tahu gak Tujuan itu sampai belum Belum Maka Nabi katakan nih Dalam sebuah hadith Dikeluarkan oleh Al-Imamutrimidi Dari sahabat Anas Ibn Malik Nabi bersabda Ma'ana lidunya Illa Karohilin Istadallah Tahta syajaratin Thumma roha Wa tarokaha Kata Nabi Ini gambaran nih Bagian ku dari dunia itu gak ada Kecuali Seukuran Orang yang Rohil Lagi melaksanakan Perjalanan Istadallah Ngadem Teduh Eh Kalau besar orang kita Ngasoh Dimana ya Di bawah pun Yang rindang Sebentar apa lama sih Kalau ngasoh Sebentar apa lama Sebentar Paling juga 60 tahun Baji asli Berapa umurnya 50 ya 45 Baji mutar Berapa umurnya Subhanallah Sebentar Eh bener-bener ini Dibanding Lamanya dikubur Saya mau tanya Aba kita yang udah dikubur Udah dibakit kan belum Injid kita yang dikubur Udah dibakit kan belum Nabi kita Muhammad Udah dibakit kan belum Nabi ada Belum Lama dikubur Yang bentar itu di dunia Karena ini cuman transit Istadallah Tahta Shajaratin Thumma Rohha Watarokaha Kemudian Pergi lagi Tinggalin Tempat puun Yang rindang itu Namanya puun itu Dunya Walakum Fil ardi Mustaqarun Wa mata Tapi ilahin Qala fiha Tahyauna Wa fiha Tamutuna Wa minha Tuhrajun Mudah-mudahan Ini pelajaran dari Al-Quran Tentang kehidupan Nabi Adam Dapet kita pahamin Apa kesimpulannya coba Yang perlu kita pahamin Bahwa Kalau mau dapet rumah surga Belajar dari Nabi Adam Yang penting Urusan Laper Udah tercukupi Ya gak Pakaian Udah Ada Ya kan Sandang Apalagi Pangan Papan Itu namanya Surga Udah Tapi masih ngontrak Bisa gitu Tapi saya ngontrak Subhanallah Emang di dunia Bukan ngontrak Emang di dunia Bukan ngontrak Ya udah Nikmatin aja dulu Yang penting Sudah tercukupi Syukur pada Allah Subhanahu Wa ta'ala La'in syakartum La'azidannakum Wa la'in kafartum If Agabila syadid Berikutnya Pesan dari Quran Surat Araf ini Apa itu Jaga asupan Bener-bener Jaga asupan Makanya Jangan heran Pak Ya Nabi dalam sebuah hadis Mengberikan gambaran Ada orang Yang dateng Pakaiannya Berdebu Ya meratap Sama Allah Ya Rab Ya Rab Doa Doa Sampai nangis-nangis Kalau bahasa kita Nangis darah Kau berdoa Kok gak dikabulin Apa kata Nabi Tempat makannya aja Barang haram Sumbernya Pakaiannya Dibeli dari Uang haram Asupannya Haram Bagaimana mau diijabahin doanya Kalau isinya semua barang Barang haram Belum lagi efeknya Jiwa Kejiwaan Raga Pemikiran Juga akan rusak Kalau asupannya Barang yang Haram Asupan Dari mana maksudnya Dari mata Apa yang sering dilihat Asupan dari mana Dari telinga Asupan dari mana Dari mulut Ini jaga semua Agar diri kita selamat Hidup bisa sejalan dengan Al-Quran Banyakin asupan Quran Subhanallah Bapak Ibu Jujur nih Mulai bangun tidur Sampai sekarang Di sini jam segini Kita banyakan Ngurusin badan Apa roh kita Coba yuk Bangun tidur Ngapain Bersih badan Gosok gigi Mandi Pakai sabun Wangi Pakai reksona Minyak wangi Urusin badan Apa roh Urusin badan Apa roh Coba renungin Ini Kita urusin apa Urusin badan Noah Subhanallah Padahal mati itu Badan tinggal di sini Ruh yang Nggak akan abis-abisnya Ruh Nggak akan mati Sayyidina Luqman Al-Hakim Pernah bilang Pernah bilang sama Anaknya Ya waladi Ya bunai Ingat anakku Kita ini Cuman Satu diantara Tiga Dan Dari kita ini Dibagi tiga itu Subhanallah Jangan coba pikirin Bangun tidur Mikin badan Mau berangkat Badan Pakai sorban Ini buat badan Kalau buat badan Rugi ini sorban Buang sorban Niatnya apa Dandan Ibu-ibu Mau ke sini dandan Badan lagi dipikirin Ruhnya dipikirin enggak Ruhnya dipikirin enggak Yang bedain kita Sama bangka Selama ada Ruh Kenapa Ruh nggak dipikirin Apa itu Ruh tuh Baca Quran Apa yang buat ruh Qiyamulail Apa yang buat ruh Tasbihat Apa yang buat ruh Istighfar Subhanallah Makanya urusan ini semua Dari sini berangkatnya nih Asupan perhatiin Anak bangor Asupan perhatiin Bini bangor Asupan perhatiin Laki juga bangor Bini Muli omongin ya Laki juga bangor Asupan enggak benar Tuh Gara-gara asupan Subhanallah Hidup kita berantakan Ini pelajarannya Yang perlu kita pahami Mudah-mudahan bermanfaat Ini mau ngasih tau nih Ahad besok Lusa ya Besok apa lusa pak Lusa ya Ahad lusa Akhir bulan Di masjid As-Sulahat Tahu nggak As-Sulahat tuh Ya Itu yang ngurusin Ada di sini orangnya Ada baji mutar Ada baji asli tuh Yang paling depan Duduknya paling ganteng Itu subuhnya Habis subuh Kita mau ada Apa namanya Ngaji Dikir jama'i Dan pengajian Ya Datang ya Jama'ah Tahu nggak tempat As-Sulahat Kalau nggak ada Klik di google Masjid As-Sulahat Keranggan Perumahan apa Perumahan Jatih Nur nih Klik As-Sulahat Tuh Subuh Di sana Ngapain kita Dikir jama'i Buat badan Apa buat ruh Tuh Ngaji Quran Habis itu Buat badan Apa buat ruh Ayo Abis itu kita hitung ya Sehari ini Berapa banyak makan Buat badan Berapa banyak kasih asupan Buat ruh Harus seimbang minimal Bahkan kalau perlu Ruhnya lebih kenyang Ketimbang badannya Kalau badannya kenyang Ruhnya lemes Kalau badannya penuhnya Ruhnya lemes Kalau nggak ada makanannya Karena ruh Perlu makanan juga Makanannya adalah Dikrullah Dan Abdur Dikri adalah Al-Quran Mudah-mudahan Dapat manfaat Buat saya pribadi Dan buat jama'ah sekalian Amin Ya Rabbal Alamin Jama'ah sekalian Kita tutup Bajar kita dengan Dikir Tauhid ya Yang pertama Dikir Tauhid yang Dibaca oleh Al-Habib Umar bin Abrahman Otos Guru Al-Habib Abdullah bin Al-Wahaddad Seperti biasa Segotnya adalah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Tiga kali La ilaha illallah Lima kali Ya Dan Allah 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 24 Atau 25 Yang ke-25 Disambungin La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Tiga kali Yang kedua Kita baca zikir Dari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf Yaitu Nanti kita akan baca Bersama-sama Kita mulai dulu Dikir Tauhid Yang diperiwayatkan Dari Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas Sahih berrati Abdal Al-Zikri La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah Allah Allah La ilaha illallah Allah Allah Peace Allah 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 IA Allah Janeiro Allah, 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 Allah Al-Fatihah Sebelum tidur Nabi juga harus tahu Orang bakal mati Dalam kondisi yang dia paling senang Paling hobi kerjain Kalau orang senang dikir InsyaAllah matinya ketika Atau setelah berdikir Orang senang baca Quran, tadabur Quran InsyaAllah matinya setelah membaca Dan mentadaburkan Al-Quran Kalau orang senangnya nonton Hobinya mancing Ya na'udzubillah matinya Itu aja pikirin Yang kedua zikirnya Habib Bakar bin Muhammad Segar Ya ikutin ya La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah El mawujud Fee kulli zaman La ilaha illallah Al mawujud Al mawujud Fee kulli makan La ilaha illallah Al mawujud Al mawujud All armies Al mawujud Al mawujud Al mawujud Al-Am делают Menawal iman Wa min Fitnat shaitan Ya Qadyma l-Ihsan Kam laka alaynaya min-ihsan Ihsanu cal-Qadym Ya Hanan, Ya Manan, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Ghafur, Ya Ghafar, اغفر لنا, وارحمنا, وأنت خير الراحمين. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالَا الصَّحْبِ الْمَصَابِحِ الْغُرَرِ اللهم اهدنا بهداك وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يُسَرِعُ فِي رِضَاكُ وَلَا تُوَلِّنَا وَلِيَنْسِوَاكُ وَلَا تَجْعَلْنَا مِمَّنْ خَلَفَ أَمْرَكَ وَحَصَاكُ وَحَصْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِلِ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَالِيِّ الْعَظِيمِ وَصَلَى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمِ وَأَخِرُ دَعْوَانَا وَأَنِلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمِينَ سُبْحَنَا اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَا 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 أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْ بِلَيْكَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفٌ السلام على المرسلين والحمد لله ربِّ الْعَالَمِينَ بِلَّهِ تَعْفِقِ وَالْهِدَيَةِ وَالْرِضَى وَالْإِنَايَةِ سُمَّ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ